Halo adik-adik, kalian sudah mendaftar di UTBK SBM PTN dan belum mempermanenkannya? Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi bagaimana cara menurutkan jurusan dan program studio di PTN yang kalian inginkan Assalamualaikum Wr. Wb dan salam jumpa adik Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif Halo adik-adik kelas 12, SMA maupun SMK dan gap year adik-adik Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya dan tentunya semakin semangat untuk belajar di UTBK SBM PTN tahun 2022 Amin, amin, ya robbal alamin Baik pada kesempatan kali ini, Diari Kampus akan membahas 2 tips bagaimana mengurutkan program studi atau jurusan di PTN yang kalian inginkan di SBM PTN tahun 2022 Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan tentunya menyeluruh Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Mohon like, share, dan komen dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi secara update seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP Kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya Dan share video ini di media sosial adik-adik di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat Baik langsung saja, saya informasikan 2 tips bagaimana cara mengurutkan program studi di atau jurusan di perguruan tinggi negeri di SBM PTN tahun 2022 Ada di Bojuan Kampus tahun 2022 khususnya UTBK, SBMPTN Tiba saatnya kalian bisa mendaftar mulai di tanggal 23 Maret kemarin sampai besok tanggal 15 April tahun 2022 Artinya ketika video ini saya buat kalian dalam proses pendaftaran Masih mungkin banyak siswa yang masih bingung mau milih PTN A, PTN B, jurusan A, jurusan B karena banyak informasi di TikTok, mungkin di Youtube dan mungkin informasi dari guru BK-nya sehingga membuat kalian bingung Nah, apa yang saya sampaikan pada video kali ini adalah cara yang sudah saya terapkan di siswa saya dan di pengalaman dari berbagai sumber yang notabene ini menjadi data yang insya Allah akan valid adik-adik Adik-adik perlu diketahui bahwa di UTBK SBMPTN tahun 2022 adik-adik akan menjumpai beberapa PTN dan jurusan ada yang ketat, ada yang tidak terlalu ketat dan ada juga yang longgar adik-adik Nah, ini disebabkan dari yang pertama adalah tingkat persengan yang kedua adalah daya tampung kemudian yang ketiga adalah jumlah peminatnya adik-adik Jadi adik-adik ketika nanti memilih di UTBK SBMPTN di memilih program studinya adik-adik harus mengevaluasi atau melihat tiga faktor ini adik-adik Apa faktornya ketika adik-adik memilih program studi di PTN PTN yang ada di tujuh yang pertama adalah daya tampungnya Nah, yang kedua adalah tingkat persaingannya adik-adik Jadi tingkat keketatannya berapa Kemudian yang ketiga adalah jumlah yang minat atau yang memilih program studi tersebut Nah, ini menjadi data yang tidak lepas dari evaluasi dari UTBK SBMPTN tahun 2022 ini di tahun-tahun sebelumnya Nah, untuk data detailnya adik-adik bisa melihat video-video saya ini yang dari dulu-dulu atau kalian bisa melihat di ltmt.ac.id adik-adik bisa cari di situ mulai dari daya tampungnya, tingkat keketatannya, kemudian peminatnya mulai tahun 2017 sampai tahun 2022 ini adik-adik Jadi itu yang menjadi data satu-satunya untuk mempertimbangkan memilih program studi atau jurusan Berbicara tentang jurusan dan program studi di PTN-PTN Nah, ini ada informasi yang update adik-adik Ada beberapa PTN dan universitas yang tidak mau dinommerduakan di beberapa jurusan favoritnya Nah, ini terjadi dikarenakan memang jurusan tersebut yang pertama adalah akreditasinya A yang kedua sangat ketat atau peminatnya semakin banyak kemudian daya tampungnya kecil adik-adik Nah, seperti di mana saja? Yang pertama di Universitas Indonesia kemudian di ITB kemudian di UGM kemudian ada di UNPAT kemudian ada di UNY kemudian Universitas Brawijaya atau UB kalau di luar Jawa ada UNHAS kemudian Universitas Negeri Medan dan sebagainya Jadi, universitas-universitas ini sudah mentasbihkan tidak mau dipilih di pilihan nomor 2 yang tentunya ini tidak semua jurusannya adik-adik hanya beberapa jurusan favorit di klaster A seperti fakultas kedokteran kemudian fakultas farmasi kemudian fakultas teknik di teknik informatika dan jurusan-jurusan teknik yang ada di ITB atau di ITS ataupun di UI adik-adik kemudian untuk jurusan-jurusan klaster B seperti ilmu pendidikan kemudian sosiologi kemudian akutansi itu masih masuk klaster B yang notabene tidak terlalu persaingannya tidak terlalu ketat adik-adik Nah, cara untuk mengurutkan yang pertama adik-adik tips dari saya adalah pilih pilihan pertama di jurusan favoritnya Nah, ini penjelasannya seperti ini adik-adik Jadi, di jurusan favorit itu harus di pilihan pertama kenapa? Karena kalian akan bersaing dengan anak yang memilih di pilihan pertama Ini terjadi karena daya tampung dengan yang milih itu banyak sekali adik-adik atau daya tampungnya dengan pemilihnya itu penuh Contohnya misalnya daya tampungnya 50 yang memilih 500 yang memilih pilihan pertama Artinya, kalian nanti akan bersaing dengan anak 500 tersebut untuk mendapatkan kursi 50 perserta tersebut di pilihan pertama Nah, kalau jurusan favorit tingkat keketatannya seperti ini Tapi, untuk jurusan-jurusan yang tidak favorit biasanya pilihan pertama daya tampungnya 50 yang memilih cuma 20 atau 30 sehingga ada slot 20 siswa maka bisa diambilkan dari siswa-siswi yang memilih di program studi pilihan kedua Jadi, paham ya adik-adik? Jadi, silakan pilih pilihan pertama adalah jurusan favorit dan tingkat keketatannya tinggi Nah, untuk melihat tingkat keketatannya bagaimana adik-adik minimal seperti ini adik-adik 1 banding 10 Kalau kuotanya misalnya 50 atau 100 maka peminatnya Anda lihat dari data yang adik-adik lihat di LTMPT misalnya datanya 1000 orang atau bahkan 2000 orang yang minat maka itu dikategorikan jurusan dan universitas yang ketat Kemudian, untuk yang klaster 2 itu biasanya 1 banding 5 Jadi, kalau daya tampungnya misalnya 50 kemudian yang milih 500 atau mungkin 600 masih di kategori klaster 2 yang artinya bisa dipilih di pilihan kedua Faham ya adik-adik? Nah, tips yang kedua adalah saran saya di UTBK SBMPTN tahun 2022 ini Pilih pilihan kedua yang realistis Jadi, ini kenapa kok seperti itu adik-adik? Karena kalau misalnya pilihan kedua adik-adik adalah pilihan yang ketat maka percuma adik-adik akan gagal di UTBK SBMPTN meskipun adik-adik nilainya tinggi Nah, saran saya pilih yang realistis Jadi, misalnya di pilihan pertama yang ketat ya pilihan keduanya tidak ketat Nah, kemudian kalau misalnya yang pilihan pertama daya tampungnya kecil kemudian peminatnya banyak maka di pilihan kedua ini silakan cari daya tampungnya yang besar dan peminatnya lebih sedikit adik-adik Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa di UTBK SBMPTN tahun 2022 ini tidak ada hukumannya Artinya, jika adik-adik nantinya tidak diterima di UTBK SBMPTN tahun 2022 ini masih bisa mengikuti jalur mandiri Nah, kalau misalnya diterima ya misalnya dilepas pun tidak masalah kalian masih bisa mengikuti jalur mandiri yang notabene banyak sekali tersebar di PTN-PTN yang misalnya bisa UI, disimak UI, penggunaan UMUGM, kemudian SMUPU4 dan sebagainya Jadi, adik-adik tidak perlu khawatir ya adik-adik silakan totalitas di UTBK SBMPTN hanya saja silakan adik-adik pastikan adik-adik bisa diterima di UTBK SBMPTN minimal di pilihan kedua ya itu ya informasi yang dari saya ya dan kesimpulan dari video kali ini saran saya adalah adik-adik maksimal di pilihan satu dan pilihan dua ini adik-adik minimal bisa diterima di pilihan kedua sehingga adik-adik sudah punya PTN yang adik-adik nantinya kuliah jadi kalau misalnya sudah punya alternatif kuliah di UTBK SBMPTN dan lolos misalnya dipilihan kedua adik-adik nantinya misalnya memilih di kedinasan atau misalnya di jalur mandiri adik-adik bebannya tidak terlalu berat oke itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini semoga dimudahkan belajarnya di puasa Ramadan kali ini karena di puasa Ramadan kali ini kalian sangat berat dan perjuangan kalian semakin berat karena adik-adik berbaringan dengan puasa ketika persiapan UTBK SBMPTN tetap semangat tetap belajar dan mudah-mudahan Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa memberikan jalan untuk adik-adik bisa lolos di UTBK SBMPTN tahun 2022 ini amin amin ya Rabbul Alamin baik dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik-adik selamat menikmati